Penyidik Pores Buru Selatan menyita 2 ton bahan kimia berbahaya Merkuri dan Sianida di pintu masuk jalur darat Namrole, Kabupaten Buru Selatan. Diduga Merkuri dan Sianida akan digunakan untuk penambangan emas di tambang emas ilegal Gunung Botak, Namliaburu. Polisi juga menyita satu truk pengangkut Merkuri dan Sianida. Sementara pemiliknya masih diburu polisi. Pengungkapan terkait dengan peredaran bahan berbahaya. Adapun yang satu adalah di LP07, itu barang mumpirnya berupa Sianida atau CN sebanyak kurang lebih 1 ton. Kemudian asam nitrat kurang lebih 1,1 ton. Kemudian 100 karung karbon, kemudian satu, kini sudah kita cita ya, satu buah truk yang sebagai alat angkut dari bahan B3 tersebut. 2 ton lebih barang berbahaya ini kini ditahan di Mapores Buru Selatan. Warga di Imbau tidak menggunakan bahan kimia berbahaya serta menghentikan penambangan emas ilegal di Gunung Botak karena berdampak buruk terhadap kesehatan dan lingkungan. Ramli Belasa melaporkan dari Buru Selatan.